Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kuliah, strategi leadership, ini adalah suatu anugerah ya, kita bisa hadir bersama di majelis ilmu yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan, kita kirimkan ke Nabi Besar kita, karena ini majelis ilmu yang beliau suntai. Baik, Bapak Ibu apa kabar ini? Sabar, apa kabar semua ya? Masih pagi ya, di kampus masih pagi ini ya, gelap juga, masih kayak jam 6 gitu, masih gelap ya. Maknanya semangat itu, masih pagi ya, pagi ya. Oke, dan tanggal-tanggal cantik sekarang ya, 11, bulan 11 ya. Masih, saldo masih aman ini ya, belum menurun gitu ya. Terima kasih, Bapak Ibu semangat ya. Baik, hari ini mungkin saya nggak bisa penuh ya, habis mata kuliah, atau pertemuan sesi ini. Karena rekan Anda, junior Anda, atau junior adik kelas ya, Pak Erwan Berminantu ya. Pak Erwan BK Ketua, Pak Dinas ya, BK PSD, Pak Ibu, undang Prodi, memenuhi undang orang adalah satu pahala juga ya. Kalau saya ngajar sambil di perjalanan, high risk nanti ya, mungkin sambil mengendai kenderaan susah juga. Ya, kita menunggu berkarikan di kantor untuk siap-siap. Baik, maka dari itu, saya ada satu topik yang bagus ini, Pak, tentang teori leadership. Karena strategik leadership, mata kuliah kita ini, banyak kaitannya dengan kepemimpinan atau leadership sendiri. Walaupun ini spesifiknya kepada strategiknya. Ya, kepada manajemen puncak. Kepada memimpin suatu organisasi untuk jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kelas bahasa Inggris juga ya? Baik Pak Introduksi Leadership is the ability to develop a vision that motivates others to move with a passion toward a common goal So, leadership is a process by which a person influences others to accomplish an objective and direct the organization in a way that makes it more cohesive and coherent Bagaimana juga? Quotes from M. Schemer Leadership is the process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task Oke Jadi, ini merecore ya Tapi ada nanti selesai berikutnya Memperkuat ya Bahwa pemahaman tidak leadership itu Dan Bapak Ibu combine dengan mata kuliah strategik leadership Apa? Management strategic Di leadership itu kata kuncinya Tiga ya Ini mungkin Bapak Ibu catat juga ya Dengan bahasa saya sederhanakan Leadership adalah ability Ability to influence people Ya To achieve the goal atau to do action Jadi tiga aja Kemampuan Untuk mempengaruhi orang Untuk bertindak Itu sederhananya ya Kemampuan mempengaruhi orang untuk bertindak Ya Begitu ya Kemudian yang kedua itu proses social influence One person to tetap dibawahnya To accomplish The common task Jadi Bapak Ibu jangan ragu Saya akan terjemahkan Ini merecore aja ya Jadi catat Apa ya Ide-ide utamanya saja Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada problem connection ya, Bapak-Ibu. Enggak, sudah bisa dilihat lagi enggak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Jadi, for factor for leadership ini, fornya atau elemennya, ada situasi, ada communication, ada follower dan leader. Leader adalah pemimpin, leader adalah pemimpin, follower dan pengikutnya. Kalau terjadi communication, berarti komunikasi untuk menginfluence tadi terutama, leader menginfluence flower-nya untuk melakukan suatu action sehingga dia, kita sama-sama mencapai tujuan. Oke, kita lanjut. Ini mungkin pengulangan ya. Ini saya sangat senang diskusi ini. Jadi, Sri Mayo style leadership tahun 1973, 1973. Ini yang sering kita bahas ini, kalau Bapak-Ibu nanti buat stesis dalam leadership ada style. Ada yang style pertama, auto-authoritarian ya, auto-critic ya. Detector, auto-critic atau kalau bahasa lainnya, top-down. Top-down, one-way communication tadi. Satu arah aja ya. Ada yang participatif atau demokrati. Ini yang boleh terbalik. Apa namanya, button-up. Ini istilah ini harus Bapak-Ibu catat ini. Saya ingin mahasiswa alumni nanti. Ini, bahasa-bahasa ini bahasa standar lah bagi kita ya. Dan Ibu mungkin sudah mengalami ya. Kalau bicara di forum nanti, keluarkanlah bahasa-bahasa ini. Saya ingin Ibu-Ibu sudah ada, tapi diselipkan ini. Button-up, top-down ya. Ada vertikal, ada horizontal, ada lateral ya. Atau katakanlah diagonal. Komunikasi yang vertikal, naik turun. Horizontal, mendatar. Lateral atau diagonal itu menyamping ya. Kita kepada bidang lain, atasan bidang lain. Kita boleh. Kemudian style yang lain adalah delegatif atau free style. Nah, ini yang saya ingin diskusikan ke Bapak-Ibu. Lihat gambar ini ada irisan ya. The perfect leader. Ini satu poin ya. The perfect leader itu mengkombinasikan ke tiga style tadi. Bapak-Ibu kan banyak, soto itu banyak gaya ya. Kan ada untuk ganti gaya, perubah gaya kan. Ya, Ibu Susi. Kita interaktif ya kalau saya. Ini jangan-jangan. Ya, maksudnya kita interaktif aja. Kalau hari siang ini, surut kenyang matokan dua. Saya ayu suruh buat kopi. Interaktif kita ya. Kalau saya buat lawa, buat lawa juga walaupun zoom ya. Siap, Pak. Bapak kalau lihat mahasiswa galau, cekam masalah Anda itu juga ada di saya gitu. Indah pandai men-transfer ke saya. Habis energi saya gitu. Oke, ini irisan ini. Saya sering berdiskusi. Sangat menarik. Maksudnya, Bapak-Ibu jangan anggap otokratik itu ya. Otoriter itu jahat gitu. Jangan anggap freestyle itu terlaluan nih, kebangetan. Freestyle ya, diserahkan kebawaan semuanya. Menganggap demokratik itu the best, yang paling baik. Ini nampak. Bahwa yang best, leadership perfect itu, dia combine, kombinasi. Dia ada otoritariannya, ada delegatifnya, memenang. Berarti free ya, diserahkan kebawaan. Ini wewenang saya, diserahkan kebawaan. Anda free melaksanakan. Kemudian ada yang namanya demokrasi, participatif. Saya ingin kenapa ketiga gaya ini membuat kita perfect. Mungkin berikan contoh. Berikan contoh. Tadi ada komunikasi, ada situasi, ada follower. Situasi bagaimana? Satu autoriter yang kita pakai, suatu saat adalah free atau delegatif tadi, atau demokrasi. Oke, bisa diberikan contoh? Siapa yang menjawab? Saya doakan hidupnya penuh berkah, pasangnya makin sayang, saldonya tidak ada yang mencuri, mertua makin sayang, dan sebagainya. Bagi yang tidak, nggak tahu saya, apakah sebalinya doang saya. Silahkan. Tidak tertentu bagaimana atau pengalaman Anda. Kita harus memakai tiga gaya ini. Kalau Pak Agung ini bela diri ya, kita ada menyerang, ada bertahan, ada mengelak ya. Kalau menyerang saya, tahu ini menyerang, mereka akan telak, mereka akan ngelak. Ada defense, ada agresif, ada berkelip. Baru seorang pertarung yang perfect. Silahkan. Mungkin Pak Agung dulu. Pak Agung enggak ada siapa lagi. Nur Faizin enggak ada ya. Berarti Pak Agung masa lalu saya sekarang ya. Siapa? Izin Perry, Bapak-Ibu semua. Mungkin untuk yang ini, saya lebih ke poin dua ini Pak. Partisi of Democracy ini Pak. Oke. Iya. Ini yang sering saya alami gini Pak. Iya. berpastisipasi dalam sebuah demokrasi, berhubungan dengan masyarakat luas gitu Pak. Contohnya apalagi bagi saya, itu pekerjaannya banyak berhubungan dengan masyarakat gitu Pak. Iya. Berhubungan dengan masyarakat luas. Jadi bagaimana menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakat agar terjadi sebuah kolaborasi untuk menciptakan suatu bagi saya khususnya suatu event yang memberikan pengaruh baik bagi masyarakat lokal maupun bagi masyarakat atau istirawan yang datang khususnya ke Kota Bukit Tinggi Pak. Mungkin kelebih ke poin doa mungkin Pak kalau untuk pengalaman yang bisa saya menurut saya gitu Pak yang sudah saya alami Pak. Mungkin itu Pak. Maksud saya Pak Agung bahwa ketiga gaya itu kita punyai. Tetapi dipakai pada spasi yang tepat gitu. Saya ingin mengasih apa ya semacam penguatan bahwa otoriter itu tidak selalu jelek. Bahwa demokrasi itu tidak terlalu prefek gitu. Itu maksudnya. Di mana situasinya kita? Mungkin pengalaman Bapak Ibu. Baiklah ya. Ini salah satu saat saya otoriter. Otoriter tidak ada diskusi lagi keputusan prerogatif di tangan saya. Siapa lagi? Silahkan. Silahkan. silahkan kasih komen pengalaman berbagi. Ketiga gaya itu yang gue punya dan Anda protekkan kapan gitu. Ada tidak pengalaman itu. Atau dalam pengalaman hidupan pribadi boleh. saya berikan contoh dulu ya. Saya menggolong rumah tangga saya anak bersama. Saya pakai ketiga gaya itu. Saya pernah cerita itu. Kalau misalnya anak perempuan saya ditaktor satu sama bila dia ada cara di sekolah atau di kampus. Dia harus pulang paling lambat dan sepuluh kalau di Padang. Kalau ada cara ya itu sembilan. Kalau dia sampai dini hari dan pulang malam saya telepon kepala sekolahnya guru osisnya saya kemana-mana dan dia malu ya. Ini anak papa ini protektif dan sebagainya. Logika saya main karena di Padang begal ini distan banyak. Apalagi dia dengan motor dengan perempuan sama perempuan. Satu pergaulan bebas juga malam ini terjadi. Betul nggak ya? Nakoba memang keras itu saya keras itu. Saya akan mau ada argument dengan kepala sekolah. Pak kasih argument itu. Nanti ada pertandingan apa basket nanti pulang anak bapak nak takut pasti bapak ada begal nah bapak yang tanggung jawabkan baru kaget ya. coba jangan sampai malam pak minimal 9 pulang itu detektor saya. Saya akan marah-marah dan bahkan agak besar dan anak saya tidak akan melakukan pulang setelahnya 10. Satu detektor kita ya. Kedua kalau demokrasi dari dia bisa ulang tahun dimana makan biasanya saya ikut itu vizahat biasanya tradisi itu kambang bipi ambo pak gung saya tidak cocok vizahat walaupun saya keluar negeri saya bawa rendang bawa indomie menulak caciyong tapi karena demokrasi saya ikuti saya inginkan sate sate syukur dan sebagainya tapi kalau free tadi di voting kalau demokrasi kalau free beli hp anak berapa angkat anak 5 juta misalnya saya free jadi yang lebih pintar daripada bapak belilah hp nanti kasih aja kuitansi itu aja dia menentukan saya tidak ikut campur tapi kalau makan kita voting saya selalu kalah karena kami keberlima kayak 41 jadi selalu saya kalah kalau saya pilih sate syukur nah itu itu dalam memimpin rumah tangga akhirnya selamatlah rumah tangga kalau bebas semuanya sebab boleh sebab apa up to you ngeri dalam memimpin organisasi ada gak apa-apa harus keras dengan anak buah Pak Novi Aldi agak santai seperti Kelak Goro dengan Pak RT silahkan baik bukan bukan lagi nyantai cuma cari suasana yang lebih sejuk di rumah makan Bini Mudo ada di mana rumah makan Bini Mudo cuma di warung di lapau Pak pendapat saya demokrasi sama otoriter yang Bapak bilang tadi mungkin hal yang saling saling mengisi Pak bukan mana yang perfect mana yang tidak perfect contohnya ada kalahnya kita harus berbagi pendapat atau mendapatkan makan dan ada kalahnya menurut Bapak tadi kita yang menurutkan apa keputusannya yang harus kita ambil mungkin pendapat saya sesuai dengan pendapat Bapak terima kasih Pak di rumah makan Bini Mudo banyak gangguan ya Pak Bini Mudo itu nama rumah makan bukan Bapak ya nanti salah saya dah dapat di foto di WA pernah Bapak lihat dulu kan sudah ya saya rasa bukan baru rumah makan ini oke ya itu tandanya Pak ya jadi ya singgungan atau hirisan itu penting ya berarti kita punya banyak gaya itu salah satu penguatan saya nanti bila Bapak memimpin jangan anggap otoritas untuk ketip sendiri juga saya mungkin saya jadi pimpinan ke depan saat-saat kita harus perogratif kita lihatkan kadang kita demokratik kadang kita up to you kepada bawan karena bawan kita lebih tahu daripada kita oke kita lanjut ya ini juga pengulangan teori leadership Pak ya sehingga Bapak nanti pada bab-bab berikutnya lebih apa ya mungkin di PO pernah saya sampaikan dulu tapi ini pengulangan ada pahal sedikit tambahan dari saya jadi ada empat teori ya dulu hanya tiga setambah pentingan teori oke ya oke tidak apa-apa tidak apa-apa jadi jadi Pak maka selamat menikmati cepat ya teori itu teori ya kita lanjut teori si traktor gitu teori ini yang saya sampaikan kita bawah teori ini mengapakan bahwa seorang leader itu adalah terlahir given pernah dulu ya terlahir maka dia harus mempunyai sifat-sifat tertentu ya untuk menjadikan leader dia terlahir dan dia sudah membawa sifat-sifat terlahir ini faktor genetik misalnya ini teori raja-raja dulu ya raja kenaknya jadi genetiknya jadi raja juga ya faktor dinasti yang seperti kita sekarang ini teori ini ya tapi kita gak tahu juga bahwa apakah sifat leadership itu selalu turun ke anak ada juga ya sejarah kita baca di tangan bapaknya kerajaan ini makmur buas di tangan anaknya hancur ada juga itu bisa justru di di tangan anak selir ya maksudnya raja dulu kan punya selir itu kundik diadu oleh belanda akhirnya anak selir ini lebih hebat kepada anak pemahsuri sendiri anak istri sahnya jadi banyak hal itu tapi ini adalah teori bahwa sifat-sifat itu ini misalnya ambition desire to lead itu ada itu karena raja itu dia kena darahnya yang memimpin rakyat mendudukan kepentingan desire to lead ambition and energy honesty dan integrity kemudian self-confidence intelijennya ada kemudian intelijennya knowledgeable cerdas tidak eleh tidak lola dan sebagainya high energy public speaking bagus mendulukan kepentingan orang banyak dan sebagainya itu teori trade sifat kemudian they feel teori the teori has been believed that great leader unmet ini boleh diciptakan bahwa leader ini bertentangan dengan teori tadi bahwa seorang leader itu boleh diciptakan ini banyak kisah kadang orang-orang dari bawah katakanlah Novolian Bonaparte orang bawah bisa mengalahkan orang raja banyak itu ya misalnya pemimpin-pemimpin kita yang besar dari orang biasa termasuk presiden kita sekarang Pak Jokowi kan dari orang biasa jadi presiden ada juga misalnya Soekarno dengan Mega atau Teoni misalnya karena dia genetiknya I could own this theory people can learn become leader through teaching and observation di-create diberikan pendidikan pelatihan dan kemudian diamati misalnya pengkaderan memberi panggung kepada seseorang untuk memimpin jadi dia kalau ingin leader dia akan latih dirinya misalnya public speaking dia pandai bisa dilatih kemudian bagaimana dia menghadapi orang deal with people makanya public itu bagaimana bagaimana menghadapi resistance menghadapi konflik atau ada bisa dipelajari kemudian contingent teori teori ketiga kontingentary leadership success leader expansion of various contingency from ini banyak hal yang contingent tahu ya misalnya contingent Indonesia ke Olympiade banyak variable disitu misalnya subordinat mendukung dan tugasnya dan grup dia harus apa namanya situasi yang membuat dia bukan situasi ya variable tadi mendukung dia misalnya saya contohkan ya kita contoh bukan saya berperu Gibran misalnya sukses di Solo dan dia sukses di Solo sebagai wali kota ini faktornya anak buahnya dia orang orang situ tentu genetik dengan Solo tadi dia lahir di situ bapaknya presiden orang Solo ya berdayanya dan sebagainya dan Jawa sedikit apa ya pada orang Jawa sorry di sini agak manut gitu ya kadang gak kritis sebentar kadang oke jadi itu leader jadi bisa jadi si Gibran disuruh ke Minangkabau dia gak cocok lagi karena masyarakatnya Minang bahwa di Minang pemimpin itu tinggian sarantiang di duluan selangkah di Jawa mungkin beda ya abdi mungkin ya patuhannya lebih daripada kita demokrasi itu gak cocok di Jawa dia sukses mungkin di sini tidak jadi kontinian yang dia pakai pakai kemudian situasional teori lagi situasi yang membuat seseorang success ini jadi situasi situasional teori yang membuat seorang itu menjadi apa ya pernah saya cerita dulu dengan Pak Gujtur seluruh Indonesia memilih dia karena dulu asal buka mega ya karena Pakai Islam dulu sedang naik-naiknya dulu ada PBB ada PKB ada P3 ada PAN dan sebagainya situasi yang membuat Tuzdutun jadi presiden ya dia empat teori ini jangan lupa trade teori BFO teori yang bisa diciptakan kemudian kontinian variabel-variabel itu melupung kemudian situasi membuat seorang pemimpin itu ada ya situasi yang seseorang telling-selling participating delegating ini ya kapan kita ini juga action dan juga situasinya ini juga telling dia banyak terutama di pimpinan dia banyak berucap dia menjual berarti dia marketing ada delegating ada partisipasi sebagainya cara berkomunikasi ini oke utama di perusahaan kompeni yang berorientasi profit kapan kita harus mengatakan apakah kapan menjual kapan kita berpartisipasi menganggap delegasi oke ya kemudian Bapak Ibu jadi namanya orientasi ini saya sedihkanakan bahsanya Ibu Bapak catat ada people oriented namanya ada production oriented kalau Bapak memimpin ini style apa ya gaya juga ada hasil Bapak kurang basa-basi kurang relationship tapi orientiknya adalah hasil ada yang people oriented relationship dulu harmonisan dulu baru kerja ini juga tergantung dengan spasi organisasi tipe-tipe organisasi kalau Bapak memimpin kalau saya kemarin ada reunian itu people oriented relationship dulu hubungan baik dulu baru bisa kita ngumpul tapi kalau di pabrik maka kita target kita apa target kita berbahagi sebagian baru orang kita adakan hubungan ini juga tergantung tipe-tipe organisasi saya minta kalau di PNS banyak kemana ini coba berbagi ibu hasil yang utamakan atau hubungan dulu hubungan dengan masyarakat baru hasil menyusul kalau di pabrik hasil dulu walaupun tidak ada bahasa basi hasil bahasa basi itu kemudian itu kedua-duanya tapi proditas dimana dulu siapa yang bisa jawab silahkan izin jawab Perry ya silahkan makasih pak izin bapak ibu yang lain mungkin kalau di pemerintahan pak itu lebih kita hubungan ke masyarakat dulu pak hubungan menjalin delegasi dengan masyarakat baik itu mungkin dengan stakeholder stakeholder juga setelah itu baru nanti kita akan membuat sebuah keinginan atau sebuah kesepekatan bersama nanti itulah akan menghasilkan suatu nilai yang bermanfaat baik di bersama pak jadi lebih kepada hubungan dulu pak kalau bagi kami di pemerintahan itu sesuai pengalaman sih pak begitu pak terima kasih pak jadi porsinya ke people oriented maksudnya jalin hubungan baik dulu komunikasi dulu dan porsinya beda-beda kalau komunitas-komunitas di kampung misalnya main-maino tentu organisasi informal misalnya hubungan baik dulu kalau makin formal makin mata kayak pabrik itu baru task oriented namanya itu atau production oriented output oriented itu sama teman lelaki sama before personship hubungan kita lanjut saya ini tidak penting karena terlalu detail kita masuk sudah thank you sekali ini karena saya juga setengah tiga selesai karena harus ke kai pumbu Bapak gak senyum sedikit ya ini kuliah singkat yang kami inginkan gak ya karena masih bulan baru Pak masih tetap senyum Pak ya Perry berarti bulan baru masih bisa kuliah panjang ya dengan slide 50 tapi kalau bulan tanggung Pak jangan dengan tambah pendirikan gitu ya oke masih ada waktu sekitar 7 menit sekitar diskusi siapa yang mau berbagi tadi terutama tadi gaya pemimpinan tiga tadi kemudian Bapak percaya bahwa pemimpin itu terlahir atau bisa disiptakan atau lahir karena situasi main daki Bapak percayanya kemana arahnya siapa yang bisa Pak Mohd itu santai mana di rumah yang kopi yang terima kasih hari tapi ada apa ya Eko ya Bapak suami istri pasangan apa ini kuliah ya Pak dengan siapa berjauhan sedikit dengan Bu Unika ya ya jauh ya kalau kuliah jauh Pak nanti yang dekatnya ada khusus sekarang ke kuliah jauh aja lupa ya karena Ekoing mengganggu kelas kita ya Bunika jauh aja dulu nanti habis kelas baru merapat lagi ya ya silahkan Muhammad Ridwan Pak Muhammad Ridwan ya izin Pak Yeri kalau kami mendapat sebenarnya pemimpin itu sudah tercatat sudah kalau kita di agama kita apa yang akan terjadi itu semuanya sudah tercatat di rumahku baik itu pemimpin baik itu takdir jadi yang terjadi sekarang kita menjemput takdir sebenarnya Pak kalau pendapat kami kita menjemput takdir takdir kita yang sudah apakah sebagai pemimpin kita apakah kita sebagai bawahan itu sebenarnya kita menjemput tidak pula kita perlu sesali posisi kita apakah seorang itu akan menjadi satu pemimpinan di perusahaan atau pemimpinan dari satu organisasi kalau saya pendapat seperti itu Pak baik di dunia kerja baik itu di dunia di perusahaan kalau kita sudah memahami itu jadi kita di sini lebih banyak pada syukurnya kita apa yang bisa sudah kita peroleh saat sekarang itu itu adalah hal yang terbaik untuk kita dapatkan pada saat ini namun menjemput takdir itu tidak bisa kita tunggu saja kita juga harus berkompetisi di dunia kerja apakah itu sebagai ASN apakah kita sudah karyawan dari suatu perusahaan takdir itu yang harus kita jemput untuk kompetisi dalam hal ini bekerja dengan baik kalau kita di ASN itu tentu ada penilai ada yang akan menilai ada yang akan memperhatikan sistem kerja yang kita lakukan bagi kita masing-masing bagi ASN jadi pintu sudah terlahir mungkin itu mungkin maksud dari organisasi kamu oke gak apa-apa ya Pak itu hak kita untuk mendapat itu ya tapi ketiga teori itu ada benarnya tinggal izm menama aliran kita oke yang lain Pak Diduan sudah ah ya karena belum merapat saya minta Bu Unita sehari nanti merapat echoing lagi selagi tidak ada echoing Bu Unita apa pendapat dengan Bapak atau boleh berbeda pendapat walaupun wifi-nya satu kan wifi-nya sendiri-sendiri Pak wah sendiri-sendiri tapi ada yang harus berdua jangan sendiri semuanya ada pekerjaan yang berdua harus diselesaikan ya ya silahkan Bu Ibu pendapatnya buat dilahir atau bisa diciptakan atau situasi yang membuat seorang pemimpin itu ada kalau menurut saya Pak pemimpin itu bisa diciptakan Pak diciptakan tidak hanya mungkin dari teori yang tiga tadi benar cuman saya lebih memilih yang diciptakan Pak bisa diciptakan ya kau terciptanya untukku rintu harap oke lebih cukup ya iya Pak biasanya ibu-ibu lebih banyak kosa katanya ibu kalau di kelas banyak kosa katanya kalau di rumah diam dikit sudah ada teklan oke tapi saya mengamati terutama Zoom ini kan saya pemahati perilaku kalau ada pasangan yang satu Zoom dan di rumah satu rumah itu biasanya yang laki-lakinya goyang kamera ini Pak diciptakan goyang ibu santai tetap saya ingin ambil kesimpulan apa perilaku sebelum ini banyak itu pasangan ya enggak 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 admin ini kalau pasangan itu kuliah di rumah yang suaminya lari-lari cari sinyal keluar tamu ke dapur ibu-ibu tetap satu posisi saya mati selalu itu dari 10 pasangan 9 hipotesis ini betul apakah laki-laki itu apa nalurinya mencari-cari yang perempuan mempertahankan kita enggak tahu saya terima kasih jadi kalau menurut saya ketiga-tiganya betul tapi bagi saya di teori modern ini yang pernah saya sampaikan sambil kesimpulan karena Budona memberikan sinyal berangkat lagi Pak ke baik tumbuh kalau great leader great leader leader yang wow leader yang hebat leader yang fenomenal terlahir terlahir bahwa Soekarno Buang Hatta M. Nasir Agus Salim terlahir analoginya adalah penyanyi ingat penyanyi yang legend itu terlahir faktor orang tuanya faktor bakat tapi dia dapat panggung dia juga diasah tetapi good leader tidak menyanyi pandai itu bisa diciptakan bisa diciptakan tapi saya akan mungkin sehebat Yudika sehebat Ariel itu tidak jadi dosen penyanyi organ tunggal gaji 200 ribu dapat makan dua kali kopi kalau banyak tamu makan gaji butuh penyanyi organ tunggal terlalu hebat suaranya bersyukur saya tidak sehebat penyanyi organ tunggal tapi bernyanyi yang benar bisa kita pelajari saya dulu tidak pandai nyanyi pernah sering saya ceritakan itu analogi ingat bapak menjadi good leader bisa kalau memimpin pelajari ini salah satunya ambil mn bapak ada pengetahuan ada latihan presentasi dan sebagainya dan sebagainya menjadi good leader itu sudah hebat kita sudah good tapi menjadi grid jadi menjadi pengusaha bisa tapi menjadi pengusaha kaya raya atau sukses memang tele tapi menjalankan bisnis biasa-biasa kita bisa tapi kita tidak mau mencoba selebihannya mencoba mencoba sama dengan jadi good leader kita rasa ada kesempatan panggung dapat rai on the spot latih hadiri mungkin cara berpikir emosional bagaimana mempelajari public bagaimana menghadapi public masa ada ilmu dan boleh diperhatikan oke saya rasa cukup bapak ibu karena minta maaf saya ini mungkin minta maaf ini mengembirakan bapak ibu mungkin seharusnya kita habis azan asar tapi saya harus segera beraliknya di gedung ditutup nanti kita juga menghargai mahasiswa yang telah mengundang kita oke masa lalu saya sudah ada nufa izin nufa izin kontribusi nufa izin hari ini berdoa nufa izin nufa izin panggilan ketiga kepada nufa izin segera sedang kurang-kurang enak badan mbak tapi perasaan enak kan pikiran enak kurang juga yang lebihnya masalah aja doa 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 untuk kesihatan nufa izin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya rabbil alamin wa alaqibatulul mutaqin wassalatu wassalam ala sayyidina muhammadi wa ala ala sahbih jim subhanak allahumma wa hamdika asyadu allah ila anta astaghfir kau atu walaik wassalam allah ala sayyidina muhammadi wa ala ala ashabih subhanak rabbika rabbil alzat wa amazifun wassalam alam 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 terima kasih ya nufa izin mudah-mudahan cepat sehat ya angga yang cukup angga screenshot engga untuk absen kita hari ini silahkan buka kamera baik bapak ibu despa jiri gimana despa jiri akan kameranya untuk pengambilan screenshot yang ketiga 1 1 1 1 1 2 3 sudah pak terima kasih ya mudah-mudahan bapak ibu menikmati kuliah berikutnya dan happy weekend terima kasih sesudah dan alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum lama-sakatay ya apa ya apa ya 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 ya